Anda masih di-connected, jelang duel El Clasico Indonesia-Malaysia. Sebentar lagi nih bukan hanya kemenangan, gengsi tentunya juga jadi taruhan. Coba kita tanya langsung ya sama pengamatnya, sudah ada Bung Kesit Budi Handoyo dari sambungan telepon. Selamat malam Bung Kesit. Selamat malam Mbak Hanom. Baik, Bung Kesit ini dalam catatan sejarah pertemuan keduanya, Indonesia lebih dominan selalu ya. Gimana nih cara Indonesia bisa kembali bersinar dan juga mencatatkan poin di kualifikasi ini? Iya, jadi kalau bicara persaingan sebenarnya antara Indonesia dengan Malaysia ya. Kalau kita runut ke belakang lagi dari tahun 62, ini sebenarnya sudah berlangsung panjang. Dan kalau kita bicara jumlah kemenangan, Indonesia masih unggul dibandingkan dengan Malaysia. Walaupun selisihnya tidak banyak ya. Tapi paling tidak dari catatan itu memperlihatkan bahwa sebenarnya kekuatan Indonesia masih sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Malaysia. Hanya saja memang persaingan belakangan ini menjadi semakin kuat, semakin sengit. Karena itu tadi bahwa Malaysia belakangan juga harus diakui dari sisi prestasi mereka sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Dan kalau bicara soal pertemuan di Indonesia atau di Jakarta, Indonesia banyak menangnya dibandingkan dengan Malaysia. Nah, tapi kalau kita berbicara juga ini kan setelah sanksi FIFA beberapa waktu lalu akhirnya ini menjadi sebuah ajang kebangkitan tersendiri gak sih untuk timnas? Bisa diulang mbak? Iya, bungkusit ini terkait dengan sanksi FIFA beberapa saat lalu yang jatuh kepada kita begitu. Apakah ini menjadi suatu kebangkitan tersendiri terkait juga pelatih Simon McMenemy? Ini kan pertama kali ini ya bahwa timnas di laga perdana begitu yang resmi. Bagaimana pendapat Anda? Iya, kalau berkait dengan kembali bisa berlaganya Indonesia di ajang internasional ya. Sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak yang begitu signifikan ya. Tapi paling tidak, esori dari masyarakat kita ini kan kembali tinggi, kembali besar karena bisa melihat tim nasional Indonesia berlagak. Dan pada saat ini ketika Indonesia kembali tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Group G, kita kembali berhadapan dengan tim-tim tangguh ya dari Asia Tenggara. Kita selain Malaysia kan ada Vietnam, ada Thailand, kemudian ada juga Uni Emirat Arab. Dan kalau kita lihat dengan Malaysia, saya pikir di pertandingan pertama ini Indonesia cukup beruntung karena bertemu dengan Malaysia yang secara kekuatan sebenarnya bisa dikatakan berimbang ya. Indonesia beruntung karena bermain pertama di kandang sendiri dan ini bisa menjadi awal yang bagus sebenarnya untuk bisa mencoba memetik kemenangan perdana di kualifikasi ini. Nah oke, selanjutnya ini kan ada anggapan bahwa GBK ini kan dianggap angker begitu untuk Malaysia karena setiap main ke sana nggak pernah menang begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ini kan juga seperti sejak dilatih oleh pelatihnya yang sekarang ini Tan Cengho sepertinya Malaysia juga memasuki era bersinarnya kembali dengan beragam prestasi lalu juga sebut saja ada pemain yang sudah fit, Sumareh begitu. Apakah ini bisa, patut diwaspadai oleh tim nasi Indonesia? Sepadai ini oleh lini pertahanan Indonesia ya, pemain naturalisasi asal Gambia yang kini memperkuat Malaysia. Ini merupakan salah satu pemain yang menjadi kekuatan penyerangan dari Malaysia. Dan ini harus benar-benar diwaspadai oleh pertahanan Indonesia, Mbak. Oke, ini ada nama baru yang masuk ke kita, tidak baru tapi untuk di tim nasi kita punya Sadil Ramdhani yang menggantikan Greg Nokolo masuk ke dalam squad starter tim nasi. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah kehadiran Sadil ini bisa membawa kemenangan begitu di game awal ini? Ya, Sadil Ramdhani ya, pemain muda, pemain tayap yang licah, yang punya kemampuan baik juga ya. Dan saya kira kehadiran Sadil menggantikan posisi yang sebelumnya di tempat Greg Nokolo ya. Greg Nokolo terpaksa absen sehingga posisinya digantikan oleh Sadil Ramdhani. Ini pemain bisa saja menjadi salah satu kekuatan penyerangan Indonesia. Namun jangan lupa bahwa tim yang dihadapi ini adalah tim senior ya, tim Malaysia yang punya ambisi juga untuk bisa mengalahkan Indonesia. Jadi ini saya pikir siapapun pemain yang nanti dipasang oleh Simon McMenemy, saya pikir jangan sekali-sekali untuk coba meremehkan Malaysia ya. Saya pikir ini harus benar-benar dicampkan oleh para pemain kita ya. Oke, baik ini tapi kalau kita berbicara soal kekuatan supporter, ini kan juga jadi salah satu faktor utama dari apa ya bisa menjadi jimatnya untuk kemenangan lah gitu loh. Kemarin sempat ada gosip-gosip bahwa Malaysia membawa polisinya sendiri untuk pengamanan terkait takut ada bentrok. Jangan sampai gitu loh. Iya, kalau bicara supporter ya, setiap kali Indonesia bermain di GBK, kita tahu bagaimana supporter Indonesia begitu mendominasi ya, sangat bahkan sangat mendominasi. Dan ini memang bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia ya, untuk bisa setidaknya ya mengganggu mental para pemain Malaysia. Namun bisa juga dukungan yang besar ini menjadi tekanan tersendiri juga buat pemain-pemain kita ya. Karena pasti mereka menuntut Indonesia harus bisa menang menghadapi Malaysia. Oke, Bung Kosit sekarang kita main di kandang sendiri, 19 November nanti kita main di kandang Malaysia. Dan pertandingan ketiga kita akan ketemu yang paling berat ini ada UAE sebagai tim terkuat ya di grup G. Sebesar apa kira-kira kans Indonesia untuk lolos dari fase grup ini? Memang kan persaingan di grup G ini terbilang sangat ketat ya. Ada Uni Emirat Arab, kemudian ada dua kekuatan di Asia Tenggara, ada Thailand, ada Vietnam yang saat ini memang tim nasionalnya sedang bangkit. Kemudian ada Malaysia yang memang kekuatannya dengan Indonesia bisa dikatakan berimbang ya. Dari grup ini nanti hanya akan keluar satu sebagai juara grup yang lolos untuk menghadapi putaran kedua dan runner-up terbaik. Kita berharap bahwa dari grup ini kita bisa keluar menjadi salah satu yang empat terbaik dari delapan grup yang ada di kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia ini, Mbak. Amin. Dan Indonesia semoga menang, Indonesia pasti menang ya Bung Kesit ya. Terima kasih Bung Kesit. Semoga Indonesia tidak mempunyai kemenangan pertama di laga perdana ini. Baik, terima kasih Bung Kesit sudah bergabung bersama KMT Connected.